Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membongkar Asus S453MA dan disini saya akan mencoba menghidupkan terlebih dahulu untuk mengecek bahwa laptop menyala secara normal oke di laptop S453 Asus ini sudah menyala dengan normal, mari kita matikan terlebih dahulu dan saya sudah membongkar bagian baut di belakang sini saya sudah melepas semuanya dan saya taruh di obeng seperti ini, agar tidak hilang atau jatuh ya oke, kita lanjut dengan membongkar casing menggunakan bekas kartu perdana seperti ini pelan-pelan dan videonya saya percepat agar tidak makan durasi, ini adalah mesin Asus S453MA dan pertama yang kita harus lakukan yaitu untuk melepas konektor baterai dengan cara menarik ke atas seperti ini penguncinya setelah itu kita angkat ke atas bagian soket baterainya dan disini sudah terlepas oke, kita lanjut untuk membongkar bagian komponen yang lain nah disini untuk videonya mohon maaf ada kerusakan jadi kita percepat saja nah disini untuk mesin sudah terbongkar dan ini masih segel ya kita akan coba pelan-pelan buka segelnya seperti ini adalah mesin asus S453MA disini disini saya menggunakan termagris atau pasta prosesor botolan seperti ini dan kita akan lanjut membongkar penutup dari prosesornya nah disini untuk prosesor sudah agak kering ya untuk pastanya nah kita akan bersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan menggunakan tisu atau kain yang halus nah disini saya sudah membersihkan untuk kalengnya dan saya bersihkan dengan kain yang halus untuk bagian prosesornya seperti ini dan kita beri sedikit pasta jadi pasta prosesornya jangan terlalu banyak nah seperti ini aja secukupnya asal tidak terlalu sedikit jadi sedang-sedang saja dan disini saya sudah menutup kaleng dari prosesornya nah ini kita bersihkan terlebih dahulu casing dari debu-debu yang menempel dan kenangan mantan yang menempel disini kita bersihkan agar tidak mengganggu setelah itu kita akan memasang kembali mainboard dari asus S453 dengan pertama kita pasang bagian konektor wifi setelah itu kita pasang dan presisikan kabel konektor VGA untuk layarnya seperti ini jadi pelan-pelan ini kebetulan saya percepat untuk videonya agar tidak memakan durasi setelah itu kita berikan pengaman itu menggunakan solasi kertas saja kita pasang bagian konektor audio dan USB setelah itu ini adalah bagian speaker di asus S453 sudah banyak yang bolong jadi kita langsung pasang saja karena kita disini hanya membersihkan bagian komponen-komponennya setelah itu jangan lupa soketkan kembali dan disini ada kipas asus S453 kita bersihkan terlebih dahulu dan kita pasang secara presisi di tempatnya dan jangan lupa soketkan kembali kabel konektornya oke dan disini ada kabel fleksibel untuk konektor USB dan audio IO itu untuk konektor USB dan audio MOBO itu untuk di mesin MOBO jadi jangan sampai kembali setelah itu kita bersihkan bagian harddisk dari kotoran dan debu-debu yang menempel agar bersih dan kita pasang di tempatnya semula seperti ini oke ini adalah bagian baterai dari ASUS S453 MA dan kita pasangkan sesuai dengan tempatnya seperti semula oke kita baut terlebih dahulu untuk bagian DVD-nya dan komponen-komponen yang lain jadi ada dua untuk bautnya yang warna putih untuk baut mesin dan komponen yang lain yang warna hitam itu adalah untuk baut casing jadi jangan sampai baut casing dibuat baut mesin dan baut mesin dibuat baut casing seperti itu setelah kita pasang semua kita soketkan kembali bagian dari baterainya seperti ini kita tarik penguncinya ke bawah ya untuk mengunci dari soket baterai ini seperti ini oke kalau dirasa sudah cukup kita akan coba untuk menyalakan bagian mana yang belum terpasang dengan baik untuk mengecek bahwa laptop ini tadinya normal dan harus habis kita bongkar kita harus cek apakah laptop ini ada masalah setelah kita bongkar atau tidak kita coba nyalakan dan alhamdulillah dia nyala oke untuk laptopnya sudah nyala secara normal dan kita akan coba matikan kembali untuk melanjutkan pemasangan keyboard dan tospad nya seperti itu jadi untuk teman-teman semua di video ini memang saya banyak bercepat karena biar tidak makan durasi setelah itu kita pasang keyboard nya dan kita baut bagian casing belakang setelah kita baut di bagian casing belakang ini coba kita nyalakan untuk laptopnya dan alhamdulillah untuk laptop sudah menyala dengan baik tanpa kendala apapun setelah kita bongkar oke sekian dari tutorial kali ini semoga bermanfaat bagi teman-teman semua terima kasih yang sudah mampir support terus untuk channel ini agar bisa berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman semua dan saya akhiri sampai disini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh